Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia lagi Dan kali ini kita memainkan busit Ori ya teman-teman Jadi untuk busitnya ini Ori dari Malleo Karena sebelumnya OPB APK ya, APK OPB Yang saya mainkan itu tidak bisa mendownload map teman-teman Jadi kayak kurang seru ya kalau mapnya itu kurang lengkap teman-teman Jadi saya memutuskan untuk bermain busit Ori lagi ya Nah untuk mode yang kita gunakan pada kesempatan kali adalah Mode yang terbaru ya di busit 42 ya Disini sudah menggunakan bug interiornya itu sudah di-vickkan ya Atau dibereskan gitu ya Dan untuk liverynya ini dari Raden Masaputra Jadi untuk liverynya berstatus free Jika teman-teman pengen menggunakan liverynya Bisa untuk mengecek di grup dari XCD ini ya teman-teman Oke teman-teman kita akan mulai perjalannya dari terminal Semarang Aduh waduh kita nabrak dong Waduh Nah seperti ini yang kurang saya suka ya Ketika Ya penyok deh Waduh Padahal baru main loh ini Oke gak apa-apa yang penting kita jalan aja ya Waduh ini kalau ada fitur yang namanya on off Dari fitur kotor maupun penyok ini bakalan keren ya Karena apa ya Saya tuh tipikal kalau main game busit ini Kalau penyok itu kurang suka ya Walaupun penyoknya itu kecil gitu ya Karena ya Kurang enak dipandang aja Karena kan Kalau game kan beda dengan dunia asli ya Kita pengen bersenang-senang disini Terus kalau penyok seperti ini kan gak nyaman banget gitu ya Terus solusinya mungkin kita mau masang Codename gitu ya Namun kalau masang codename itu kan Gak bisa download map gitu ya Waduh Tuh Trafiknya aja Aduh ditabrak kayak gini Wah Tuh jadi penyok banget kan Wah Ya seperti inilah ya Kita jalanin aja Walaupun ini agak penyok banget ya Tuh 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 Lampunya sama Tidak berbentuk kayak gitu ya Ya saya harap itu Ini ya busit Kedepannya itu Adain fitur Buat mematikan maupun Menyalakan gitu ya Jadi ada switch on dan off gitu ya Seperti halnya di fitur malam Kan Kalau Timelinenya ini kan bisa dimatikan maupun tidak ya Terus kenapa fitur Kotor maupun penyok ini tidak juga gitu ya Karena kan biasanya Ada juga player itu yang gak suka dengan fitur ini gitu ya Gak suka itu Dalam artian pengen Mencari sensasi Ini Gamenya gitu ya Mungkin ada yang realistis Ada juga yang Kayak mainnya itu Ya Biasa aja gitu ya Misalnya break Enggak penyok seperti ini gitu ya Bukan mencari realistisnya gitu ya Jadi biar ada opsi Antara pengen main Dengan bodi rapi Ataupun yang realistis Jadi bukan Bermaksud itu Menghilangkan dari Fitur tersebut itu Enggak lah ya Malah sebaliknya teman-teman Malah Biar ada opsi gitu ya Untuk teman-teman Misal pengen mainnya itu Pengen Clean atau bersih Itu bisa menanaktifkan Atau pengen realistis yang Misal pengen belajar nyotir Biar gak penyok Itu bisa Mengaktifkan Gitu ya Karena kan Kasiapan dari game Busit ini Untuk mod itu kan Belum ada ya Karena masih terdapat Bug seperti Bug interior Itu kan Ya Kurang Nyaman gitu ya Walaupun sekarang itu Udah di Vick Namun kan ada Beberapa mod itu Yang belum support Gitu ya Dan Bila tidak ada Updatean dari Autornya Kan sayang banget Gitu ya Udah keluar Uang yang Mungkin Udah banyak Gitu ya Namun Masih ada Bug gitu ya Kan gak Enak banget Gitu temen Jadi Mungkin Solusinya Maleo itu Bisa menambahkan Dari fitur Yang saya Putkan Tadi Gitu ya Supaya Membantu Autor Gitu ya Antara Yang tidak Mengupdate Atau yang Dapat Updatean Gitu ya Dan Ini kita Coba ya Apakah Interiornya Itu Tidak kotor Kita coba Di jalur ini Wah Ini Cocok banget Ini Kita akan Kotor-kotor Antara Kita akan Muter-muter Entah Berapa lama Disini Nanti Karena kita Akan Eksperimen Apakah Interiornya Kotor Juga Gitu Ini Penyak Gak Masalah Ya Temen Karena Kita Hanya Mencoba Apakah Interiornya Masih Kotor Di bagian Seini Kelihatan Kayak Ini Ya Kak Buram Di bagian Power Window Yang putih Itu Coba Kita Kotorkan Dulu Untuk Bodinya Ini Sudah Agak Lumayan Namun Belum Begitu Ya Belum Begitu Kotor Temen Kita Coba Muter Muter Disini Mumpung Ada Tempat Seperti Ini Kita Coba Karena Kita Belum Pernah Untuk Meng Tes Dari Mot Ini Untuk Apakah Kotor Itu Masuk Kedalam Interior Atau Tidak Gitu Ya Namun Sejauh Ini Masih Clean Bisa Teman Teman Lihat Sendiri Tuh Masih Clean Ya Ini Padahal Ini Exterior Sudah Agak Kotor Walaupun Dari Face Nya Itu Sudah Tidak Berbentuk Lagi Waduh Oke Untuk Sejauh Ini Masih Kelihatan Mulus Ya Ini Masih Kelihatan Tuh Walaupun Untuk Bagian Pilarnya Ini Kayak Agak Kusam Kusam Sedikit Gitu Ya Di Bagian Pilarnya Ini Namun Untuk Sekarang Ini Masih Clean Bisa Teman Teman Lihat Biasanya Yang Berpotensi Kotor Itu Di Bagian Yang Warna Hitam Hitam Itu Biasanya Wah Kotor Cepet Banget Namun Ini Tidak Dan Bisa Teman Lihat Sendiri Untuk Exterior Ya Ini Udah Banyak Seperti Ini Lampunya Jauh Sudah Enggak Berbentuk Ya Jadi Seperti Ini Dan Kita Lihat Untuk Bagian Interior 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 Ini Cabin Kita Lihat Apakah Joknya Kotor Dan Alhasil Tidak Kotor Jadi Sudah Divikan Untuk Mod Yang SR3 Panorama Yang Teronton Maupun Yang Non Teronton Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Jaman Maaf Akhir Kota Saya Fabry Syaftian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busyid Mani Tidak 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 Tidak